ini kampas rem belakang mereknya Nissin harganya itu Rp340.000 dan ini untuk kampas rem depannya mereknya Akebuno dari Astra otopad harganya sekitar Rp350.000 oke sahabat amparel kali ini saya akan sedikit cerita mengenai penggantian spare part kampas rem mobil X-Oper tahun 2008 harga kampas rem itu lumayan mahal kalau menurut saya ya untuk yang depan-depan aja itu Rp1.100.000 yang belakang juga gitu Rp1.100.000 jadi kalau diganti depan-belakang itu Rp2.200.000 lebih itu yang Ori yang Ori dari Suzuki jadi saya lebih memilih cari merek lain gitu yang Insyaallah kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan pas cari-cari-cari ternyata nemu lah itu yang untuk pertama saya cari dulu kan untuk kampas rem belakang itu ada salah satu toko itu menawarkan itu mereknya Nissin harganya itu Rp350.000 nanti saya cantumkan linknya juga dimana pembeliannya nah di toko itu juga saya juga cari master remnya X-Oper ke menurut bengkel itu katanya yang sebelah kanan itu agak saya macet dan perlu diganti tapi harganya ampun-ampunan harganya itu harga satu kali per itu master rem itu Rp3.900.000 satu biji itu yang sebelah kanan kalau kiri bermasalah depan bermasalah tinggal 3,9 x 4 aja 3,9 x 4 ampun dah itu kan buat master rem aja akhirnya saya lebih milih untuk diakalin dulu itu cari-cari info katanya bisa diakalin dulu pistonnya diganti browsing piston X-Oper plus silenya itu berapa nah sementara kalau di bengkel yang tempat saya service itu Rp390.000 itu pistonnya aja silenya lain lagi sekitar Rp70.000 gitu jadi lebih mahal sekitar Rp70.000 lah dibanding yang di toko online ini nah selain kampas rem belakang dan piston belakang itu saya juga harus cari yang untuk kampas rem depan kebetulan saya nemu nya merek Akebono dan ternyata Akebono itu oleh Astra Otopad siapa yang enggak tahu kan Astra Otopad gitu ini saya beli itu harganya Rp340.000 kampas rem depan belakang itu ya sekitar Rp700.000 padahal kalau yang orinya itu satunya aja depan doang misalnya itu Rp1.100.000 yang belakang juga Rp1.100.000 berarti Rp2.200.000 kan memang hemat banyak ya mungkin kualitasnya beda ya tapi setidaknya lebih aman gitu lah dibandingkan nggak ganti kampas remnya nanti kita lihat kita unboxing bareng dari Astra Otopad merknya Akebono yang satu lagi Nissin gitu dan nanti Insya Allah mudah-mudahan kalau boleh kita videoin juga pemasangannya atau perbaikan master rem di bengkel tangganan teman saya ini sebenarnya selamat menikmati ini piston katanya master rem atau kaliper dan belakang itu agak macet jadi harganya itu mahal sama kalau yang ori beli master remnya itu sekitar 3,9 juta nah untuk sementara katanya bisa diakanin dengan mengganti pistonnya nih piston sudah plus ini silnya nih kayaknya barangnya orang dari Suzuki ini harganya Rp390.000 piston sama esilnya nah ini kampas rem ini kampas rem belakang mereknya Nissin karena kalau beli yang ori untuk X-Cover itu harganya lumayan mahal atau bahasa itu harganya itu satu juta lebih lah 1,1 keberapa nah sementara kalau merek Nissin ini harganya itu Rp340.000 kalau yang untuk belakang nah saya ini di toko ini waktu itu yang depannya nggak ada nih barangnya kayak gini nih ini sim ini sim selamat menikmati Oke jadi buat temen-temen yang alternatifnya yang punya X-Cover di utamanya ya Jadi kalau beli yang ori untuk X-Cover itu harganya Rp1 juta lebih sementara yang merek merek klien Rp340.000 kuning seperti yang disini nih selamat menikmati 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 Halo, Halo Halo, Halo